Halo guys Nggak kecilin dong TV-nya Gue live jam segini Hai Jelek udah gue kalau pake banding Dari apa gelap banget ya yaudahlah biar Lagi makan guys Makan mie Saya pake nasi sih ya gue tau semingga boleh Cuman kayak Kok kurang ajar ya adeknya Kita makan mie pake cumi Pake nasi juga Ayam bawang pake saus Kayak bisa kuah Misa kurang emang ada yang kuah Enggak kayak bisa kurang goreng Ini makan mie pake nasi Enggak sih sebenernya Aku kayak pengen makan Mie Tapi gue harus makan nasi Kalau kayak gini tuh muka gue kayak gemuk gitu Maksudnya mukanya kayaknya Tutotok ya Ini nasi gue masih banyak Siapa yang gak suka kepala cumi Kepala cumi tuh enak banget Untung nasi yang gak lu gitu Emang kenapa? Tampo aja Ini kan punya gue mie-nya Masih orang gue yang masak Sepuluh JMT lagi ulang tahun kan Iya Ini nanti Mau ke Acara ulang tahun Tapi kita harus makan dulu ya Ini makannya sangat banyak nih Ada mie Ada telur Ada Apa yang namanya? Cumi Ada nasi Kayaknya kurang atas nih JN-nya JMT Ini tenak deh Kepala cumi paling enak Iya gak sih? Ini kama JN-nya Jangan kayak gitu sama kakaknya Ini lah cumi cabai ijo Kenapa rezeki kamu lancar Kenapa kamu Saya mau bagi sama adiknya Tapi kalau mau lancar banget sih Ya mau bagi itu Capeknya aku mel Coba 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 Adik tidak tahu diri Hidup bal Hari ini aku gak ada kegiatan Kepala orang yang nantap Betul juga Ide lo Ayo tapi aku lagi live share Sini pake hape Xiaomi aja Enak Beli kado apa? Gak tau nih Aku sih udah tahu mau beli kado apa Tapi kalau JMT mau beli kado bareng-bareng ya Gak lupa aku ikut Patungan apa ya? Gue gak tau sih Patungan beli kipas Amel Amel Gue gak ada minum Langkah baiknya diambilin sih Ewa adik Membantu kakaknya sama Nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Beliin Paon Natal Gue beli apa ya? Susu kamu mau nih dari Aku bekuin Kamu mau makan aja Makan mie mulu Iya nih Gue lagi Kok gue akhir-akhir ini makan mie terus ya? Sampai sama Makasih Ini tuh parter enak tau gak sih? Kalo udah tinggal Kuah sama telur Beliin babi gak sih? Beliin saham gak sih? Ayo kan Eh guys aku belum cari foto aku sama si Melisa Nanti ya Ini melek kan gue Saham 10 lot 100 lot Beliin mukenah Bener juga Iya bener Itu beliin mukenah aja Si perangkat alat sholat kan? Iya betul-betul Coba deh lu pada tag jmt di twitter Beli seperangkat alat sholat kan? Apa mbak kalo yang Yang buat sholat mau kenal sama apa? Sejadah Iya kan? Oke 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 Gue tau belinya dimana Jmt itu pada berangkat bareng Kan gak mungkin gue berangkat bareng Rumahnya aja nih Depan rumah gue Rumahnya setempongan Peci nya sekalian lah Tapi takut gak dipake Kayak udah beli Eh biasanya tuh Biasanya tuh berapa sih harga mukenah? Mau gak? Gak tergantung Tergantung ya Gak dimana Kalo Maunya tuh beli mukenah yang ada gambarnya gitu loh Tapi gambarnya gambar Doraemon Gak tergantung ya kan? Ya kan? Fix Gocap 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 tuh beli 50 ya Gambarnya Lucky T Iya 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 betul betul Berapa itu harganya? Gak tergantung ya Biasanya kan kalo kayak gitu kan Kayak buat Untuk Nga Vivi tuh badannya kecil kan Jadi dia kayaknya bisa dipake yang anak-anak Bisa dipake 5 kali sehari Iya bener Iya kan bener Ganti Harusnya belinya di pasar ya mbak? Di pasar ada Ini pada mau ke itu Ya kali sekali dimakan Jangan lupa video ya lah Iya ya oke Beli di putik juga ada Enggak disini tuh ada kayak satu mal Malnya tuh emang kayak Menurut gue sih ya Malnya tuh kayak udah sepi gitu loh Isinya tuh Ya gak ada Di butik mahal weh Aku juga gak tau disini butik gimana Lu pengen Bagi azan Jangan lupa sholat Sholat apa sih ini mbak namanya? Zuhur apa duha? Zuhur 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 nonton. Jadi gue makeup. Oke. Kocok makeupnya Freya di teater. Kocok makeup gue bakal gak ya? Gak lah. Boy. Ini sih komennya suruh gue shalat semua. Itu. Dan itu. I'm a Christian. Sebenernya kayak gini-gini udah sering banget sih. Dari gue SD tau gak sih? Karena aku kan SD-nya negeri kan? Jadi kalo setiap mereka shalat tuh kayak... Oh shalat lah shalat. Makanya gue kayak udah mau marah juga. Kayak udah... Ini tuh udah bercandaan lama banget. Jadi kayak udah terbiasa. Tekan ada yang bisa. Sekarang. Kalo sekarang... Kalo sekarang makin banyak. Sekarang kayak... Bayangin aja nih. Untung lo kagak baperan ya? Maksudnya... Mau baper juga... Waktu udah lama banget nih. Udah waktu gue SD. Itu jaman-jaman udah baper. Sampai kayak gue... Iya apa sih? Gitu-gitu. Blah-blah. Tapi kalo sekarang kayak... Bayangin aja nih. Gue SD. SMP. SMA. Di sekolah umum. Maksudnya yang... Sekolah... Bukan sekolah... Agama gitu ya. Sekolah umum. Yang emang ada... Orang Kristen. Orang Muslim. Jadi kalo kayak gini. Terus sekarang ditambah lagi masuk JKT. Jadi ya... Udah oke-oke aja. Btw ini enak nih. Btw kalian jangan lupa shalat ya. Ini namanya cranberry. Cornflakes. Cornflakes. Hah? Cornflakes bukan. Cornflakes. Cookies. Ini enak banget. Tapi tinggal satu. Hmm. Udah kebal. Ini orang-orang bilang tuh. Melatih mental. Melatih mental. Ini bukan mbak ular. Astagfirullahaladzim. Ini cookies. Kita harus makan kue. Sementara. Kita ambil kue dulu. Hidup tuh cuma sekali. Jadi makan aja udah. Tuhanku apa ya enggak Oke sekarang kita akan makan kue itu apa mbak emang Tuhanku nasinya udah selesai enggak ada gue bilang suka lemon Sarah Mbak enggak enak enak kok aku sih enggak suka selainya ini beli banget sih Holland Bakery kan bapak gue tuh kayak gitu ya anaknya enggak suka dibeli anaknya suka menengah anaknya enggak mau enggak mau enggak mau selain lemon ada nanti enggak ikut dong ikut tapi dia dia dateng habis kegiatan enak-anak aja sih sebenernya enak-anak aja sih enggak sih buat otak mata lu dua ya masanya kayak ini kayak kue sponge gitu enggak sih bukan ini ini bukan anas teratas karena kualitas azek tapi orang bakeri tuh bagus jadi itu ada di mana-mana tapi gue suka Jeko sih oh iya lupa enggak gue lebih suka berletok kalau berletok tuh enak banget Kak enak itu jadi lagi mau Natal nih di rumah gue pasti baik kue gue udah pasti beli itu kalau jago mau bikin aja tapi kalau enggak jago udah deh lebih baik beli aja harganya sama iya kan berletok enggak ada lawan star bucek suka enggak suka kalau misalnya gue lagi kaya kalau gue enakan harvest maksudnya disini harvest tuh jauh banget gue mesti kayak ke ujung dunia dulu disini harvest paling deket jauh deh pokoknya jauh banget kan udah dapet saham dari Cisari kalau Natal lo ajak JMT enggak lah kalau aku di eh di Indonesia kalau aku di Jakarta aku ajak JMT tapi kalau aku enggak di Jakarta aku enggak maksud gue ajak JMT ke luar kota acara Natal aku udah beli-beli baju Natal tau guys aku rencananya mau beli dua sih buat malam Natal eh kalau malam Natal boleh enggak sih pakai baju hitam aku beli dress warna marah marah tuh enggak apa-apa dong enggak aku spil ya bajunya terus papi aku juga aku beliin ke meja udah cowok-cowok lemah udah ke meja aja kalau celana banyak yang susah tuh tau enggak apa yang susah tuh cari baju adek gue karena ya setiap dibeliin dress dia bilang iya enggak mau ah kayak cewek ya terus lo apa lo cowok ya itu dia maunya dress tapi celana gitu loh apa sih kayak apa ya jumpsuit ya jumpsuit gitu kayak ini juga foto waktu Natal ada foto bahkan waktu itu aku beli baju Natalnya pas Natal terakhir yang ada mami aku itu 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 bawahannya celana gue tuh capek cari ini masalahnya ya dia tuh gak mau nyari sendiri maunya sama kayak kakak tapi pak gue kan ya gue maunya kayak cewek gitu doang ya enggak sih sebar-bar-bar-barnya gue maksudnya gue juga pengen terlihat seperti wanita gitu ya kayak cantik gitu tapi dia tuh enggak gitu dia malah bilang gak mau gak mau kayak cewek ya terus lo apa di awas ribut banget awas you gue disini jadi aku melalui carun dadakan banget jadi kayak gak pake apa-apa ini gak ada cahaya nih disini gue mau pindah tapi agak males gitu epic battle masa tadi aku jam 11 udah selesai kelas tau jam 11.15 pas gue lagi masak mie udah selesai kelas masalahnya gue jauh ini jam 11.15 jadi gue kelas cuma 10 menit baru juga masuk SR udah liat ternyak ya sorry ya disini tuh gak ada gitu yang gak bikin emosi kalau gak emosi ya ketawa dan gue bingung disini tuh jarang banget ada nangis-nangis enggak usah gue semalam kan keramas ya eh gue harus mandi ini sebenernya jam 12 selalu tadi gue mulai live sharing eh dengerin lagu ini gak sih Stray Kids dengerin lagu Tulus mbak remote mbak minta tolong tau gak sih guys aku suka Stray Kids kan terus ada leader Stray Kids pokoknya salah satu member Stray Kids deh dia dengerin lagu Tulus men gila gak sih kayak gue tuh terhura gitu terhura kaget emang disitu banyak banget kita dengerin lagu apa nih kita setelah lagu TWS aja deh gue lagi suka gue lagi suka diliat TWS iya kan bayangin nih si Bang Chan lagi lagi galau denger lagu monokrom terus kita misalnya lagi galau juga terus denger lagu bayangin lo sama dia mendengarkan lagu galau yang sama kayak iya kan ngerti kan maksud gue ngerti kan maksud gue gimana makin ngegalau iya jadi kayak oke terus kan aku nge-tweet kan ngerti lu ini stop dulu gue cerita dulu kan aku gak tweet kan saya sebagai teman Tulus jadi ikut guys rek maksudnya teman Tulus tuh maksudnya bukan gue temennya Tulus tapi nama fansnya kan misalnya fans JKT namanya fans JKT48 gitu misalnya fansnya BTS namanya Army nah kalau fansnya Tulus namanya tuh teman Tulus jangan bikin gue emosi ya terus ada pada komen kayak gini udah friend kah friend banget nih gue temen banget nih gue mau nangis aja ini apaan sih gue pergi apa-apa sih lagu Tulus Terval yang mana monochrome sih pada saat ini monochrome gue tuh bingung deh mereka tuh cakep-cakep banget bisa dengerin lagu Halu juga kan iya nah Yun tuh cakep banget deh aku sebenernya awalnya tuh aku gak suka Korea yang yang cewek aku gak suka apa sih namanya Korea yang cewek apa sih girl girl group gitu loh aduh mata gue kemasukannya kan ada kakak nyemut ya lah iya sumpah ya terus semenjak apa ya gue tuh pas izi juga gue gak gitu suka misalnya kayak adik aku kan suka banget izi kan gue gak gitu suka tapi kalo sekarang-sekarang nih kayak liat kayak baik ayo ada yang mau request lagu saya buka nih sekarang kalo enggak saya tapi setelah lagu saya ya gue sukanya Blackpink kayak beda aja aku punya baju Blackpink guys aku punya baju Blackpink 2 eh enggak deh adik gue kurang ajar poji Blackpinknya harganya mahal kan yang di H H H M itu H dan M mahal kan terus bisa-bisanya dia kayak mau dong yang ini mau kayak lu kalo misalnya minta ya tau diri lah iya gak sih orang ini mana-mana begitu gak sih iya kan ini tuh enggak play only today new era aja gimana oke ini kenapa rambutnya ngembang gitu sih oke abis ini enggak deh tar dulu aku mau sambil cerita tentang yang apa tentang yang new era itu tau gak sih jadi itu tuh aku bawa namanya tenor saxophone gue juga kayak gue tuh kaget banget pas gue disuruh bawa bawa tenor saxophone itu kan ntar dulu abis itu abis itu abis itu aku tuh yaudah gitu kayak kayak oh gue yakin kok gue bisa gitu kan maksudnya kayak ya yaudahlah gue bisa gitu terus pas hari pertama hari beberapa kali latihan tuh pokoknya pokoknya tuh aku baru latihan pake alat tuh kayak pokoknya sekitar tiga kali pertemuan tuh gue gak pake alat gue gak tau kan gimana cari mencetnya tuh gue gak ngerti gitu kan abis itu abis itu aku kayak eh tiba-tiba alatnya udah ada kan itu kayak aku gak ngerti lagi ternyata alatnya tuh berat banget alatnya 7 kilo bayangin 7 kilo aku kan nanya kan sama kakaknya kak ini beratnya beratnya 7 kilo terus harusnya tuh kita megangnya tuh gini nih kayak 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 didorong dan itu kita kan pake strap gitu kan nah strap gue itu strap yang disini itu yang buat di lehernya itu itu tuh tajem banget kayak apa ya kayak 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 apa sih namanya apa kayak gini kayak gini nih pokoknya kayak teksturnya tuh kayak pokoknya kalo kelamaan megang berat gitu panas banget kan ininya maksudnya kayak tajem gitu sampe merah-merah gitu terus aku bilang kakankah ini gak apa gue udah gak kuat banget disitu waktu latihan itu pulang teater terus kita latihan gitu kan kak ini ada gak sih ininya apa maksudnya kayak bantalan ya gitu atau apa kayak gitu ya soalnya kayak bener-bener sesakit itu kan terus jadi itu kita gendong itu terus kita cuman dorong pake ini pake jempol jadi ya emang tumpuannya tuh cuman di jempol sama di ini doang terus kayak kak ini ada gak sih ini ya terus dia bilang adanya tuh yang ini yang kayak ransel gitu kan terus tiba-tiba untung aja tuh gue ide ini kan kalian tau kan ini kan apa sih namanya yang buat seatbelt seatbelt kan biasanya ada sarungnya gitu kan harusnya emang ada bantalan di leher sebenernya kalo yang punya Freya sama Kade itu ada tapi yang kalo punya gue tuh pure gini doang gitu loh tapi mungkin itu apa sih kalo orang-orang yang mainin orang-orang yang mainin mungkin ya mungkin dia udah jago gitu kan ini gue maksudnya pertama kali gitu kan terus yaudah terus waktu itu aku inget banget jadi itu kan ada mouthpiece-nya kan mouthpiece yang buat kesini itu tuh kepentok sama bibir gue sebelah sini makanya kalo misalnya waktu itu tuh aku sempet kayak gak makan sop kayak padahal orang-orang lagi pake ada makan sop gue gak makan sop gara-gara ini gue berdarah disini nih pokoknya di dalam tapi di dalam disininya berdarah gitu kepentok terus kayak pas gue ningok tuh apa nih darah gitu kan sebenarnya abis itu si KD juga sehariawan terus gue sehariawan disini nih sampe sekarang masih ada disini sehariawan disini cuman tuh kayak pas syuting tuh seru karena kayak menurut aku semua dari kayak staffnya juga gitu dia kayak maksudnya bawa happy vibes gitu kan apalagi kameramen jadi ada satu kameramen kalo kalian sering liat tuh di teater pokoknya kameramennya tuh kayak modelan kayak JMT deh pokoknya jadi kayak kalo ngobrol tuh nyambung banget gitu kan jadi gue kayak pas shooting tuh kayak enjoy-enjoy aja gitu loh jadi kayak seru gitu kan tapi sebenernya kayak ini bukannya ngeluh sih ini cuman pengen cerita aja boleh gak sih cerita padahal bukan ngeluh kayak gue bukan ngeluh tapi gue cerita ngerti gak sih kayak pokoknya itu deh terus saryawan abis itu apalagi ya itu berat banget 7 kilo bayangin 7 kilo terus itu harganya mahal banget itu kalo gue taruh sembarangan nyawa gue kayaknya melayang deh maksudnya kayak itu capek ya epkonya guys terus aku kan nanya kan kayak iseng-iseng gitu nanya sama kakaknya kan Kak ini emang harganya berapa harus dia bilang harganya 18 kalo ini harganya bisa dari 18 jutaan tuh gue gila ini kalo rusak gue ganti nih ini kalo rusak gue ganti nih harganya 18 juta jadi gue peganginnya tuh kayak gitu kan kayak apalagi kalian kalo bisa liat punya Freya tuh bagus banget itu vintage gitu jadi itu punyanya Freya tuh kalo gak salah kayak kayak seri tahun 1900 bla 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 pokoknya masih 1990 berapa lo apaan sih iya kan itu seharga ini men i'm not sorry i'm dirty nih oh iya kan terus apa sih namanya punyanya si Freya tuh kayak vintage banget gitu bagus deh kalo punya aku yang kayak versi barunya bukan baru sih maksudnya kok jarak banget sih ini makan yang ini dong bang iya enggak jadi play video only today nih orang tahunnya gue nonton Upin Ipin ya kan terus abis itu apalagi ya kejadiannya itu kita syuting dua hari jadi waktu kalian nanyain apa sih namanya kalian inget gak sih yang kalian nanyain Azizi ngomong apalah waktu waktu live showroom itu kalian kan dengernya Kak Chika kan ya kan padahal enggak makanya disitu gue kayak apaan sih orang-orang apaan sih kalau disitu Azizi ngomong kayak gini kalian percaya enggak kalau ini kloter satunya belum take bukan gak tau deh liat aja dompetku ini dompetku kayaknya gue gak payah duit cash deh bang gak ada gak payah duit cash terusan mau ambil gak mau juga sih iya iya kan jadi kalian jadi kalian yang dengerin itu lewat showroom youtube Kak atau apa gitu itu gue bacain komennya ya terus gue kayak apaan sih nih orang-orang kayak kenapa emang tapi emang sih kayak Azizi ngomongnya kayak ngomong Kak Chika blablabla padahal tuh Azizi ngomong gini kalian percaya enggak kalau kloter satu belum take ya kan pada software kan makanya gue bacak komennya tuh kayak gue kayak ketau-tau makanya apa iya shootingnya tuh hari itu ada yang nyempil dedel gak only today iya dia ini sendiri apa sih namanya pushidara iya padahal si Azizi lagian ya Azizi kok bisa gak sih ini ya Eji buat tuh ya Eji Eji bisa gak kalau misalnya bisik-bisik tuh gak usah sampai kedengaran brand candle-nya jadi namain apa jadi brand candle-nya itu buat tugas PKWU bukan gue mau jualan lilin kagak lompatan lulu sih mantep ya itu sebenernya tuh di disitu kita ada ada sudah terbuka buat Azizi iya bener disitu tuh kita kayak aduh gimana ya belum live showroom terus kayak oh yaudah live showroom aja sekarang yaudah kita live showroom kan itu kita live showroomnya tuh di tempat tiketing magic candle udah dapet kok guys namanya gak tau namanya apa jadi gimana masalah mobil kemarin jadi kegiatan all member waktu pas syuting itu iya dan itu juga gak all member banget sih sama kan kita dibagi kayak setengah-setengah gitu berapa harga gak tau namanya apa tidur apanya tuh ini tenor saxophonnya terus aku tuh pas belajar niok gila sih bener-bener kayak kan orang kayak mikirnya kayak tiapnya tuh kayak pianika gitu kayak kalau ini gak bener-bener kayak harus pake tenaga dalam gitu gitu baru baru bunyi terus kita kan harus gini kan kita harus kayak kayak bawahnya tuh gigi bawahnya tuh harus nutupin ditutupin bibir gini terus kayak giginya yaudah nempel gitu kan dan itu ada mouthpiece ya satu orang pokoknya satu orang punya satu gitu jadi gak ganti-gantian dan itu selalu dicuci kalau misalnya abis latihan kan jadi pas kita gini itu bibirnya auto kering jadi aku selama latihan tuh gak pernah pake pake lipstick lip tint gitu-gitu kan karena aku tau ini bakal nempel nih tapi pas syuting kan mau gak mau kan kita pake udah-udah itu gini sampe ini aku tuh waktu itu pecah-pecah gitu pecah-pecah banget tenaga dari dalam iya apalagi pas yang ini mbak pinye hp gue dong cuma kita harus dengerin lagunya ya supaya gue inget oh ini dia coba kita liat ya kita liat lagi gila sih terus aku tuh sama Day sama Freya tuh sebenernya sama note-nya cuma Day tuh ada yang ada yang part mereka tuh emang bareng trompet gitu kan jadi aku sama si Freya emang selalu bareng itu dubbingnya siapa yang JKT48 Kasiska guys this is JKT48 new era itu Kasiska tapi disini alatnya paling kasihan sih si Jason deh kayaknya karena alatnya gede banget si Jason suara gue kedengeran gak ya gue tuh partnernya ini udah heran kedengeran itu aku partnernya sama Azizi sama Freya sama dia sih kita ulang lagi suara gue tuh kayak serak-serak abang-abang gitu jadi kayak ferah-serak kayak makan aku looking uang aku mau jak call aku 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 kenapa kafe ini pake toa ya emang lanjut lagi gitu ya aku enggak ada oa oa ini ya Hai adekan masih iya koncepnya suka gitu kan Terima kasih 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 Adakah Terima kasih Terima kasih